assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan saya negaro kaya nah video kali ini saya membuat menu akhir bulan oseng tahu telur dengan budget sekitar 10 ribuan saja 5 buah tahu seharga 3000 rupiah 2 butir telur harganya 4000 kalau di jumlah sudah 7000 rupiah tambah bumbu bawang merah cabai rawit bawang daun kaldu bubuk sekitar 4000an nah kalau di jumlah ini sekitar 11 ribuan saja murah banget ini untuk 3 porsi cukup bunda dan sahabat sekalian sekipun oseng tahu dan telur ini mengandung banyak protein yang sangat bagus untuk kesehatan kita kesehatan kita bijinya nah tahu yang tadi yang seharga 3000 rupiah dipotong poro potong digoreng dengan sedikit minyak saja nah ini minyaknya sedikit tambahkan 2 butir telur yang dikocok lepas dimasukkan digoreng diaduk-aduk nah ini lumayan lengket dalam teplonnya ini teplon murah jadi lengket nempel nah setelah matang telur dan tahunya kalau mau kering silahkan ini saya setengah matang saja tahunya dan telurnya kalau telurnya ya matang digoreng dicampurkan masukkan bawang merahnya tabel rawit yang sudah diiris bawang daun masukkan digoreng diaduk-aduk nah seperti ini ini sampai layu bawang merah dan bawang daunnya nah ini karena minyaknya sedikit jadi agak sulit nempel di penggorengannya nah ini kenapa saya menggunakan minyaknya sedikit karena untuk mengurangi lemak yang masuk ke dalam tubuh saya yang lumayan gempal untuk resep lengkapnya silahkan lihat di deskripsi video ini terima kasih yang sudah klik video ini jangan lupa like komen dan subscribe bunda dan sahabat sekalian ini poseng tahu telur menu akhir bulan dengan budget 10 ribuan selamat mencoba semoga bermanfaat selamat 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 selamat